Shalom Ejen Ejen Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Siapa yang tahu cara pengajaran apa yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang mendengarkannya? Ayo siapa yang tahu? Apa? Betul, Tuhan memberikan pengajaran dengan cara memberi perumpamaan. Nah hari ini kita akan membahas salah satu perumpamaan dari Tuhan Yesus. Perumpamaan apakah itu? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi kisah perumpamaan ini Tuhan Yesus berikan ketika dia dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mungkin gak dijelaskan banget nih di Alkitab. Tapi perumpamaan ini itu ada di Injil Lukas. Nah Injil ini itu ditulis waktunya berurutan adik-adik. Jadi di pasal sebelumnya nih di pasal 13 dikasih tahu kalau Tuhan Yesus ini lagi pergi ke kota-kota menuju Yerusalem sambil berkotbah. Jadi kemungkinan besar perumpamaan ini diberikan ketika Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Betul sekali. Nah sebelum perumpamaan ini Tuhan Yesus itu sudah memberikan beberapa perumpamaan yang lain. Nah kisah yang ini adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang isinya itu ayah, anak sulung, dan anak busuk. Ayahnya ini memiliki cukup banyak uang. Tiba-tiba ketika ayahnya sedang bekerja, si anak bungsu ini bilang begini adik-adik. Bapak aku minta warisanku sekarang sebelum bapak meninggal. Sebenarnya hal seperti itu bukan hal yang sopan loh. Karena biasanya warisan itu diberikan jika orang tuanya sudah meninggal. Sedangkan ayahnya kan masih hidup, masih sehat. Artinya si bungsu ini sudah tidak menganggap ayahnya lagi. Tapi karena ayahnya sangat sayang sama si bungsu ini nih. Akhirnya ya ayahnya memberikanlah warisannya itu. Tapi apa yang ia lakukan dengan uang itu? Apakah dia buka bisnis jadi uangnya bertambah? Tetot, apakah dia membantu orang yang membutuhkan? Tetot, bukan juga ini dia yang dia lakukan. Beberapa hari kemudian, yang lebih mudah membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Hati-hati kalau jalan. Ayo, main lagi. Ayo, main lagi. Kembalikan. Pencuri. Wah, sampai-sampai dia harus makan dari makanan babi. Karena tidak ada yang mau memberikan makanan kepada dirinya. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu. Dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani untuk mempekerjakannya, dan orang itu menyuruhnya memberi makan babi-babi. Anak muda itu menjadi sangat lapar. Bahkan ia pun tergiur dengan makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya makan. Akhirnya, ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan, dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjapu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, Bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Apa sih sebenarnya maksud dari perumpamaan ini, Ejen Ejen? Nah, jadi anak bungsu yang melakukan banyak sekali kesalahan itu sama seperti kita. Manusia, detektif Nanda, Ejen Ejen, Superbook semuanya. Kita sering melakukan dosa. Sering menyakiti hati bapak kita yang di surga. Nah, bapak itu, bapak yang tadi di perumpamaan itu tuh menggambarkan bapak kita yang ada di surga. Sekalipun kita sering melakukan kesalahan. Kita menyakiti hatinya, mengecewakannya. Tapi kasihnya lebih besar daripada rasa sakit hatinya, Ejen Ejen. Cintanya lebih besar dari rasa kecewakannya. Makanya, bapak kita yang di surga itu akan tetap menerima kita, memeluk kita, dan memaafkan kita semua. Dan menerima kita kembali. Jadi, Ejen Ejen, jika kalian punya salah, jangan lupa untuk kembali lagi sama Tuhan. Sama bapak kita yang di surga. Jangan terlalu dalam melakukan dosa tersebut. Karena Tuhan, bapak kita yang di surga, akan terus menyayangi kita dan mengasihi kita. Seru ya, kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang mudah seperti ini. Ada cara lain loh, adik-adik. Kalau kalian mau belajar Alkitab juga dengan cara yang seru, kalian bisa langsung download aplikasi Super Bowl Kids by Ball. Karena di situ ada banyak banget hal-hal yang menarik. Ada animasi, ada profil tokoh-tokoh Alkitab, dan pastinya ada juga games yang seru-seru. Jadi, jangan lupa langsung download di App Store atau di Play Store, oke? Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request, Kak, aku mau kisah ini dong. Kak, aku mau kisah ini dong. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Superbook Indonesia, oke? Sampai jumpa di semua tentang Alkitab selanjutnya. Detektif Manda pamit, sampai jumpa lagi. Dadah! Sekarang, aku tahu.